Kemudian Nabi SAW itu mengembalikan kedua tangannya itu ke tempat di mana dia memulai untuk mengusapnya. Jadi, beliau mulai dari depan begini, diusap ke belakang, kemudian beliau mengembalikan ke depan lagi. Kedepan lagi di tempat beliau memulai. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Rewas TV, rutin walaupun sedikit. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa kudwatina Muhammadin sallallahu alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'at. Allahumma a'limna bima yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman watuqa wa huda wa gidan. Baik, para homir Sarwas TV yang insyaAllah senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita untuk senantiasa memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah SWT. Yang masih menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita. Utamanya dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan adba'at tabi'in. Serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik. Pembeli saya sekalian, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dengan tema sunnah-sunnah harian daripada nabi kita Muhammad SAW. Yang tentunya yang kita mempelajari ini supaya memudahkan baik kita untuk memahaminya dan kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Di pembahasan yang terakhir, kita bahas tentang sunnah-sunnah nabi ini adalah beberapa sunnah yang dilakukan. Termasuk sunnah mawkutah yaitu sunnah yang terjadwalkan yaitu sunnah-sunnah dilakukan sebelum salat fajar. Dari sini ada bagian yang pertama adalah ketika terbangun dari tidur. Apa yang dilakukan oleh nabi SAW ketika terbangun dari tidur. Kita sebutkan secara ringkas lagi supaya mengingatkan kembali. Yang pertama adalah Yesus Yusufah Hubis Siwak. Beliau ketika bangun tidur maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Beliau bersiwak ketika pas bangun tidur. Kalau kita mungkin dalam hal ini kalau tidak ada siwak maka kita membersihkan mulut dengan sikat gigi. Sikat gigi. Nah ini juga perkara yang dianjurkan. Merupakan perkara yang paling pertama yang kita lakukan ketika bangun dari tidur. Kemudian Yang kedua adalah Membaca zikir yang telah direwaikan dari nabi kita Muhammad SAW ketika bangun tidur. Ya seperti Ketika bangun tidur. Alhamdulillah Alhamdulillah Ini juga boleh kita baca. Kemudian Yang ketiga adalah Beliau mengusap bekas-bekas tidur dari muka beliau Jadi beliau usap Muka beliau merupakan isyarat bahwasannya beliau sudah terbangun dan tidur Kemudian setelah itu beliau memandang ke arah langit Yang keempat Dan yang kelima Kemudian setelah itu beliau membaca Sepuluh ayat dari surah Al-Imran Yang sering kita dengarkan dari firma Allah SWT Sampai akhir surat Jadi beliau baca Jadi kalau memungkinkan kita bisa menghafal surah tersebut Atau sepuluh ayat dari surah Al-Imran ini Maka insyaAllah ini bisa kita amalkan dalam keseharian kita Ketika kita terbangun dari tidur Setelah membaca doa Kemudian yang keenam adalah Rasulullah SAW setelah itu mencuci kedua tangannya sebanyak tiga kali Ini sebelum berwudu Kemudian Kemudian setelah itu beliau Beristinsyak Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung Dan adalah mengeluarkan air dari hidung Itu sebanyak tiga kali Tiga kali memasukkan air ke dalam hidung Dan tiga kali mengeluarkan air ke dalam hidung Nah ini Paling kedelapan Paling tidak ini dilakukan ketika Ketika kita berwudu Ketika kita berwudu Yang kedelapan Yang tersebutkan terkait dengan Sunnah-sunnah Nabi SAW Ketika Sebelum melaksanakan salat Fajar atau subuh adalah Al-wudu Beliau Beliau berwudu Hanya kita akan bahas pada kesempatan ini Berkaitan dengan Sunnah-sunnah terkait dengan wudu ini Ya Sebelum kan disini Wa inda'l-wudu'i Na'kifu wa'wakfatan Lubayyin fiha sunnan fil wudu Ala wajihil ikhtisari wal'ad Ya ketika kita membahas tentang wudu ini Kita akan menjelaskan Di dalamnya sebagian daripada Sunnah-sunnah wudu Ya dengan cara singkat Ya La'ala wajihil tafsil Bukan dalam bentuk Dirincikan Apalagi Menyebutkan sumber Perkataan para ulama kita Wa innama udhakiru biha Itsmaman lissunan Yang pengarang disini mengatakan Saya menyebutkan ini Untuk memberikan Peringatan kepada kita Dan Berusaha untuk Menyempurnakan Sunnah-sunnah Nabi SAW Taib Taib Min sunnah dimudu Di antara sunnah-sunnah wudu disini Sebutkan adalah Ashiwaku Ya Bersiwak Ya Bersiwak Sebelum melakukan berwudu Ya atau sebelum berwudu Dan ini merupakan perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW Wasallam Kalau secara zahir Maka Rasulullah SAW itu Sebelum berwudu Dua kali bersiwak Pas ketika bangun tidur Dan pas ketika hendak Berwudu Ya karena Yaman dalam hadis Rasulullah SAW itu Sangat rajin bersiwak Membersihkan mulut beliau Nah ketika berwudu ini Maka Rasulullah SAW Pernah bersabda Dalam hadis Yang diriwaikan oleh Imam Ahmad Dan Ibn Khuzaimah Seandainya saya tidak khawatir Memperatkan umatku Maka Saya pasti akan merintahkan kepada mereka Untuk bersiwak Ya setiap kali hendak Hendak berwudu Ya membersihkan Mulut kita ketika hendak Berwudu Ya Kemudian dalam Hadis yang diriwaikan oleh Imam Muslim Dari Aisyah R.A. boleh mengatakan Kami dahulu Itu senantiasa mempersiapkan Siwak Nabi SAW Dan Airnya untuk bersuci Ya Maka Allah SWT Akan membangunkan beliau Sesuai dengan kehendaknya Dan Membangkitkan beliau Di waktu malam Maksudnya untuk melaksanakan Salat tahajud Maka beliau Ia bersiwak Ia tersawwak Waitawadda Kemudian berwudu Huyusolli Baru beliau melaksanakan Salat Ini urutannya Beliau bersiwak Baru berwudu Baru melaksanakan Melaksanakan salat Jadi sekaliannya Kalau kita tidak punya siwak Maka boleh kita Gosok gigi dulu Baru kita berwudu Baru kita Melaksanakan Melaksanakan salat Kemudian Yang kedua Di antara sunat-sunat Di sini adalah At-tasmiyah At-tasmiyah Membaca Bismillah Memulai wudu kita Dengan membaca Membaca Bismillah Ia sebutkan dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Alimab Ahmad Abu Daud Dan Ibn Majah Secara marfuk Dari sahabat Abu Hurair Radiyallahu anhu La wudu Aliman Lemnyiz Kurismallah Yang tidak ada wudu Bagi orang yang tidak Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ini Membaca Bismillah Hanya saja Hadis ini Dianggap Hadis yang lemah Jantara ulama Yang menlemahkannya Adalah Abu Zur'ah Abu Hatin Ibn Qobtan Imam Ahmad Sekalipun Hadis ini Memiliki banyak syahid Maksudnya Banyak Tiwajan lain Yang sama dengan ini Tapi semuanya Dianggap lemah Namun demikian Ulama kita Menjadikan hadis ini Sebagai pendekatan Untuk Dianjurkannya Membaca Bismillah Ketika Hendak Hendak berwudu Hendak Hendak berwudu Yang ketiga Adalah Ghoshul Khafain Salasan Diantara Sunnah berwudu Di sini adalah Mencuci kedua tangan Sebanyak Tiga kali Mencuci kedua tangan Nah itu Termasuk daripada Sunnah Sunnah berwudu Ketika kita Berwudu Kemudian kita Mencuci tangan Sampai bergelangan tangan Itu hukumnya Adalah sunnah Ini berdasarkan Dalam hadis Yang diriwaikan Dari Imam Al-Bukhari Dan Muslim Dari sahabat Osman Radiyallahu Anhu Di sifat Wudu Dan ketika Membaca Menjelaskan Tentang sifat Wudu Nabi SAW Di dalamnya Beliau Disebutkan Da'a Bibadu Beliau pernah Meminta Air Wudu Meminta air Di bagian itu Berwudu Beliau Berwudu Dan Beliau Mencuci kedua tangannya Sebanyak Tiga kali Dan di penghujung hadis ini Beliau mengatakan Saya telah melihat Nabi SAW Telah berwudu Seperti Wudu saya ini Seperti Wudu saya ini Tapi kenapa Dikatakan Tidak Wajib Oleh para ulama Padahal Rasulullah SAW Melakukannya Hal ini Dibatasi oleh Al-Quran Atau Allah SWT Dalam surah Al-Ma'idah Di ayat yang ke-6 Allah SWT Berfirman Wahai orang-orang Kemudian Kemudian selanjutnya Yang ke-4 At-taya munfigas Liliyadaini Walqadamain Di antara Sunnah kedua adalah Hendaknya Kita mendahulukan Anggota badan yang kanan Ketika Mencuci kedua tangan Dan kedua kaki Mendahulukan yang sebelah kanan Sebelumnya Sebelah kiri Ini Berdasarkan Keumuman hadis Yang diriwaikan Oleh Mabukhari dan Muslim Dari Sahabat Atau sahabiyah Aisyah Isteri Nabi SAW Beliau mengatakan Karena Nabi SAW Ya Nabi SAW Itu beliau Sangat suka Untuk mendahulukan Anggota badannya Yang sebelah kanan Ketika beliau memakai sandal Ketika beliau Menyisir kepalanya Ya Ketika beliau Bersuci Ya Bahkan dalam Setiap urusannya Ya Dalam setiap urusannya Beliau mendahulukan Anggota badannya Sebelah kanan Maksudnya Urusan yang dianggap Baik Ya Yang dianggap baik Kemudian dalam hadis yang lain Hadis yang dilakukan oleh Imam Abu Daud Dari Sahabat Abu Hurairah Raja Allah Anhu Beliau mengatakan Rasulullah SAW Telah bersabda Waidha Tawadda'atum Fabda'u Bi'aymanikum Ya Jikalau kalian Berwudu Maka hendaklah Kalian memulai dengan Yang sebelah kanan Ya Memulai dengan Yang sebelah Sebelah kanan Yang kelima Sebelah kanan Di sini adalah Al-bida'atu Bil-matmadati Wal-istinsyak Kemudian setelah Mencuci kedua tangan Kita mulai dengan Berkumur-kumur Dan memasukkan air Kedalam Kedalam hidung Ya Jadi Ketika kita sudah Selesai mencuci tangan kita Kita juga Setelah itu Berkumur-kumur Dan memasukkan air Kedalam Kedalam hidung Nah ini berdasarkan Hadis Diriwaikan oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim Dari sahabat Usman Raja Allah Anhu Ketika menjelaskan Tentang sifat Uduk Nabi Atau mempraktekannya Maka beliau Disebutkan Famat madha Wastan sara Summaga Sala wajihahu Sala samarwat Ya Maka beliau Berkumur-kumur Dan memasukkan air Kedalam hidung Kemudian beliau Mencuci Mukanya Sebanyak Tiga kali Ya Ini Perkara yang Disunahkan Kemudian yang keenam Al-Mubalagat Filmat Madati Wal-Istinsyak Ligir Sa'im Ya diantara Sunda-sunda Wudu ini adalah Bersungguh-sungguh Ketika Berkumur-kumur Dan Memasukkan air Kedalam hidung Bagi orang yang Tidak sedang Melaksanakan Ibadah puasa Ya Jadi Ini saking pentingnya Ya Sunda ini Maka dianjurkan Untuk berkumur-kumur itu Dan Memasukkan air ke hidung Dengan Bersungguh-sungguh Ya Ini berdasarkan Dalam hadis yang diriwaikan Oleh Imam Ahmad Dan Abu Daud Dari hadis Lakit bin Sabrah Rajal Anu An-Nabi SAW Maka'ala lahu Bahwasannya Nabi SAW Pada bersabda Kepadanya Asbiki Asbikul wudu' Wa khallil Bain al-asabi Wa balik Fil-istinsyaki Illa Antakuna Sa'iman Bersabda Kepada Lakit bin Subrah Handalah Engkau Menyempurnakan Wudu'mu Dan Handalah Engkau Menyelah-nyelah Di antara Jari Jumari Dan Handalah Engkau Bersungguh-sungguh Dalam beristinsyak Ini Memasukkan air Kedalam Kedalam hidung Kecuali Kalau Engkau Dalam kondisi Berpuasa Ya Maka Dari hadis ini Dipaham Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Sekalipun Ini tidak sampai Kepada tingkatan Wajib Tapi Nabi Sallallahu Aleyhi wa sallam Itu sangat Menganjurkan Untuk Bersungguh-sungguh Memasukkan air Kedalam mulut Dan ke dalam hidung Ketika sedang Ketika sedang Berwudu Ya Di sini Pengarah mengatakan Yang dimaksud dengan Bersungguh-sungguh Ketika Berkumur-kumur Itu adalah Ketika Engkau Menggerak-gerakkan Air itu Kedalam mulut Dengan Kencang Ya Sehingga Air itu Sampai kepada Seluruh bagian mulut Ya Ini Disebut dengan Bersungguh-sungguh Dalam berkumur-kumur Jadi Air itu Ditahrik Atau Digerakkan Dalam Mulut kita Dan kemudian Mengatakan Yang dimaksud dengan Bersungguh-sungguh Dalam beristinsyak Atau Memasukkan air Kedalam hidung Yang Ya Menghirup air itu Lewat hidung Dengan Napas yang kuat Ya Kita Kita Masukkan air Dalam hidung itu Kita Hirup dengan Napas yang kuat Sehingga Air itu Lerinaik ke atas Ya Lerinaik ke atas Nah ini Nukilan dari Penjelasan Seorang Ulama Sayyid bin Saleh Bin Usaymin Kemudian Dalam Hadis ini Sebutkan Asbik al-wudu Hendalah Engkau Menyempurnakan Wudu Ini Maksud yang Menyempurnakan Wudu Disini Adalah Menyempurnakan Wudu Disini Adalah Adanya usaha Untuk Menyampaikan Air itu Kepada Setiap Anggota Wudu Itu Dan ini Merupakan Perkara Yang Wajib Atau Menyempurnakan Wudu Dengan Perkara Yang Wajib Ya Ada pun Menyempurnakan Wudu Yang sifatnya Sunnah Atau Anjuran Dengan Mendatangkan Semua Perkara-perkara Yang dengannya Wudu Itu Menjadi Sempurna Dari Sunnah Sunnah Dan Tentunya Sebab Menyempurnakan Wudu Disini Itu Memiliki Pa'ala Yang sangat Agung Disya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Kalau dalam Kondisi Yang Sulit Ya Yang Sulit Seperti Ketika Harus Menggunakan Air yang Dingin Jadi Musim Dingin Dan Dia Tidak Mendapatkan Yang Lainnya Atau Dia Mendapatkan Air Yang Panas Di Musim Panas Dan Tidak Mendapatkan Yang Lain Ya Maka Dalam Kondisi Seperti Ini Ketika Seorang Hamba Tetap Menyempurnakan Wudunya Maka Dia Akan Mendapatkan Derajat Yang Sangat Tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bisa Menjadi Penyebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Menghapuskan Kesalahan Kesalahannya Yang Hal Ini Ditunjukkan Dalam Hadis Abu Hureyrah Yang Diribayatkan Oleh Alimah Muslim Anda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kala Bapasanya Rasulullah Sallallahu 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 Benda Bersabda Ala Adullukum Ala Ma Yemhullahu Bihil Khataya Wa Yerfau Bihil Darajat Ya Boleh Bersabda Maukah Aku Kalian Tunjukkan Kepada Kalian Maukah Aku Tunjukkan Kepada Kalian Apa Apa Yang Dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghapus Yang Namanya Kesalahan Kesalahan Dan Mengangkat Derajat Rasulullah Ya Maka Boleh Bersabda Isbagul Wudhu Adal Makari Hendaklah Kalian Tetap Menyempurnakan Wudhu Sekalipun Dalam Kondisi Sunit Ya Memperbanyak Langkah Menuju Masjid Dan Menunggu Waktu Salat Setelah Melaksanakan Melaksanakan Salat Nah Ini Sebutkan Rasulullah Sallam Ini adalah Persiapan Persiapan Maksudnya Persiapan Bagi seorang Hamba Untuk Menghadapi Kematian Ketika Hamba Itu Senantiasa Berupaya Untuk Menyempurnakan Wudhunya Memperbanyak Langkah-langkahnya Menuju Masjid Dan Menunggu Salat Nah Ini adalah Suatu hal Menjadi Kemuliaan Bagi seorang Hamba Yang Dengannya Allah Menghapuskan Sebagian Daripada Kesalahan Kesalahannya Dan mengangkat Dirajat Kemudian Selanjutnya Di antara Sunnah-sunnah Wudhu ini adalah Al-Madatu Wal-Istinsyak Min Kaffin Wahidat Min Kaffin Wahidat Ya Eh Eh Matamadat Ini adalah Apa artinya Berkumur-kumur Ya Wal-Istinsyak Dan masukkan air Ke dalam hidung Dari Dari Satu Tangan Atau Satu Tangan Jadi Ketika berhuda Itu Satu Tangan Kanan Kita Ambil Begini Kemudian Tangan Kanan Ini Yang Kita Dari Air Kita Hirup Ada Sebagian Masuk Ke dalam Mulut Kita Ada Sebagian Dihirup Lewat Lewat Hidung Ya Ini Disebut Dengan Al-Mad Madah Min Kaffin Wahid Ya Berkumur-kumur Dan Beristinsyak Dari Satu Satu Tangan Ya Ini Berdasarkan Hadis yang Direwatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim Dari Sahabat Abdullah bin Zaid Radiyallah Anhu Fisifati Ulu'in Nabi Sallallahu Anihi Wasallam Ketika Menjelaskan Tentang Sifat Ulu'in Nabi Sallallahu Anihi Wasallam Boleh mengatakan Adhal Yadahu Fastak Rajaha Femad Madah Fastan Shaka Min Kaffin Wahidatin Fafa'ala Dharika Salasan Ini Ketika Nabi Sallallahu Berwudu' Maka Beliau Masukkan Tangannya Maksudnya Masukkan Tangannya Kedalam Air Fastak Rajah Lalu Beliau Mengeluarkannya Lalu Beliau Berkumur-kumur Fastan Shaka Masukkan Air Kedalam Hidung Min Kaffin Wahidah Dari Satu Tangan Ya Satu Tangan Begini Nah Beliau Melakukan Itu Sebanyak Tiga Kali Sebanyak Tiga Kali Ini Menunjukkan Yang Sunnah Itu Adalah Melakukannya Dengan Satu Tangan Satu Tangan Sebagian Dihirup Masukkan Dalam Mulut Kita Sebagian Dihirup Lewat Lewat Hidung Qalab Nukayyim Rahimallahu Ta'ala Imam Nukayyim Rahimallahu Ta'ala Mengatakan Tidak ada Hadis Yang diriwayatkan Dari hadis yang sahih Yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu Memisahkan Antara Abar kumur-kumur Dengan Menghirup air Kedalam Hidung Istinsyak Itu Ketika Beristinsyak Memasukkan air Kedalam Hidung Beliau Menggunakan Tangan Kanan Dipakai Untuk Mencidup Air Kemudian Diisap Masuk ke Dalam Mulut Masuk ke Dalam Hidung Kemudian Ketika Mengeluarkan Maka Beliau Mengeluarkan Dengan Tangan Kiri Begini Jadi Masuk Dengan Tangan Kanan Dikeluarkan Dengan Tangan Tangan Kiri Kemudian Yang Kedelapan Diantara Sunnah-sunnah Wudu Disini Ketika Mengusap Kepala Maka Disunnahkan Tata Cara Yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Artinya Ketika Mengusap Kepala Kita Maka Kita Mencontoh Apa Yang Telah Di Riwayatkan Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Mengusap Kepala Itu Wahia An Yabda'a Fi Mas Hihi Di Raksihi Fayadau Yadaihi Fi Muqaddami Raksihi Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Beliau Memulai Untuk Mengusap Kepalanya Maka Beliau Memulai Dengan Kedua Tangannya Dari Bagian Depan Kepalanya Begini Beliau Mulai Kemudian Beliau Mengusapkan Kedua Tangannya Sampai Bagian Belakang Kepala Beliau Kepala Beliau Kalau Kita Perhatikan Seperti Ini Jadi Beliau Mengusap Bagian Depan Begini Sampai Belakang Sampai Belakang Kepala Beliau Kemudian Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Itu Mengembalikan Kedua Tangannya Itu Ketempat Dimana Dia Memulai Untuk Mengusap Jadi Beliau Mulai Di depan Begini Diusap Kebelakang Sampai Di belakang Kemudian Beliau Mengembalikan Kedepan Lagi Kedepan Lagi Di tempat Beliau Memulai Ini Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Maka Begitu Juga Dengan Para Wanita Tetap Melakukan Sunnah Yang Seperti Ini Dengan Cara Yang Sama Jadi Hanya Mengusap Seluruh Seluruh Rambut Tapi Hanya Mengusap Sampai Bagian Belakang Kepala Kembalikan Kedepan Wahidul Oleh Alimam Al-Bukhari Dan Muslim Dari Sahabat Abdullah Bin Zaid Raja Allah Anhu Ketika Menjelaskan Tata Cara Wudu Nabi Sallallahu Dalamnya Disebutkan Bada'a Bimukaddam Raksihi Thumma Zahab Bihima Ila Kofahu Thumma Raddahuma Hatta Raja'a Ila Al-Makan Alladhi Bada'a Minhu Nabi Sallallahu Itu Mulai Mengusap Di bagian Depan Kepalanya Kemudian Mengusap Sampai Ke bagian Belakang Mengusapkan Kedua Tangannya Sampai Ke bagian Belakang Kepala Kofa Thumma Raddahuma Kemudian Beliau Mengembalikan Kedua Tangannya Itu Kedepan Hatta Yerji'a Ila Al-Makan Sampai Tangannya Itu Kembali Ketempat Alladhi Bada'a Minhu Yang Dimulai Darinya Jadi Mula Dari Depan Dan Dari Depan Juga Nah Ini Adalah Tata Cara Yang Langsung Diriwayatkan Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sekalipun Ulama Kita Berbeda Pendapat Dalam Mengenai Mengusap Kepala Ada Di antara Misalnya Pendapat Imam Syafie Mengatakan Yang penting Mengusap Kepala Sekalipun Menggunakan Satu Jarit Begini Imam Abu Hanifah Mengatakan Paling minimal Seperempat Kepala Begini Yang Diusap Sementara Imam Ahmad Itu Mewajibkan Untuk Mengusap Seluruh Kepala Namun Demikian Seperti Imam Syafie Imam Syafie Ketika Bulia Menjelaskan Tentang Mengusap Kepala Dalam Kitab Bulia Ternyata Bulia Menyebutkan Hadis Ini Menyebutkan Hadis Bahwasanya Bulia Mengusap Seluruh Kepalanya Hanya Saja Bulia Mengatakan Batas Minimalnya Itu Dengan Mengusap Sekalipun Hanya Dengan Satu Jari Namun Bulia Mengatakan Kalau Kita Menguatkan Sesuai Dengan Hadis Lebih Abdal Lebih Mulia Disitu Mengusap Seluruh Kepala Ketika Berwuduh Jadi Jangan Dipahami Bahwasannya Mengusap Seluruh Kepala Itu Bukan Masa Imam Syafie Masa Belia Mengatakan Lebih Abdal Lebih Mulia Kalau Kita Mengusap Seluruh Kepala Ketimban Sebagian Saja Yang Berasakan Hadis Ini Hadis Derebutkan Oleh Imam Bukhari Dan Muslim Kalau Kita Mau Simpulkan Kalau Kita Mengusap Kepala Itu Secara Keseluruhan Secara Keseluruhan Begini Itu Semua Masyab Itu Sepakat Bahwasannya Sah Semua Masyab Bahwasannya Sah Kalau Kita Hanya Mengusap Sebagian Begini Itu Sah Menurut Imam Abu Hanifa Dan Imam Syafie Tapi Tidak Sah Menurut Imam Ahmad Dan Imam Malik Kalau Kita Begini Saja Begini Itu Sah Menurut Imam Syafie Tapi Tidak Sah Menurut Imam Abu Halifah Imam Muhammad Malik Nah Kita Ambil Yang Paling Aman Yang Paling Aman Kita Hendaknya Kita Mengusap Seluruh Kepala Kita Kena Disepakati Oleh Semua Ulama Semua Mazhab Bahwasannya Itu Lebih Lebih Utama Baik Kemudian Selanjutnya Diantara Sunnah Sunnah Wudhu Disini Sebutkan Yang Kesembilan Atas Lis Fi Ghazlil Adah Atas Lis Ini Adalah Melakukan Atau Mengulat Tiga Kali Setiap Kali Mencuci Anggota Wudhu Jadi Kita Sebisa Mungkin Kalau Kita Berudhu Kita Mencuci Semua Tiga Kali Disini Al Ghazlatul Ula Wajib Wa Amma Saniya Wassari Fah Sunnah Fala Yuzzadu Ala Salasin Ketika Berudhu Cucian Yang Pertama Itu Hukumnya Wajib Hukumnya Wajib Sementara Yang Kedua Dan Ketiga Itu Hukumnya Sunnah Dan Tidak Boleh Melebihi Dertiga Kali Ketika Membasu Atau Mengusap Anggota Badannya Membasu Atau Mencuci Anggota Buduk Beliau Maka Beliau Paling Banyak Hanya Tiga Kali Kalau Kita Melihat Memang Nabi Sallallahu Pernah Melakukan Semua Beliau Pernah Berudhu Dan Membasu Hanya Satu Kali Beliau Pernah Berudhu Dengan Membasu Masing-masing Dua Kali Kemudian Beliau Berudhu Juga Dengan Masing-masing Membasu Tiga Kali Dan Ini Kebanyakan Yang Sementara Riwayat Menunjukkan Hal Ini Yang Pertama Riwayat Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Dari Sahabat Abdullah Bin Abbas Boleh Mengatakan Anna Nabi Sallallahu 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 Marwatan Marwatan Bahwasannya Nabi Sallallahu 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 Beliau Pernah Berudhu Marwatan 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 Maksudnya Satu Dua kali Satu kali Maksudnya Satu kali Satu kali Disini adalah Hanya satu kali Beliau Mencuci Anggota Wuduknya Hanya Pernilai Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Hadis Yang kedua Menunjukkan Bahwasannya Beliau Kadang Berwuduk Dengan Dua kali Dua kali Ini juga Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Dari Sahabat Abdullah Bin Zaid Raja Allah Anhu Anna Nabi Sallallahu 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 Marwata Ini Marwata Ini Bawasannya Nabi Sallallahu 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 Berwuduk Dengan Dua kali Dua kali Dua kali Dua kali Dua kali Dibasuh Anggota Anggota Wuduknya Dua kali Dua kali Itu menunjukkan Kebolehan Kemudian Wasabat Tafis Sahihain Min Hadis Usman Raja Kemudian Diriwaikan Dalam Kitab Sahihain Dari Hadis Usman Bin Afan Dari Hadis Usman Bin Afan Raja Lahu Anhu Nabi Sallallahu 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 Berwuduk Tiga kali Maksudnya Tiga kali Tiga kali Beliau Ulang Ulang Setiap Beliau Membasu Anggota Wuduknya Waliza Faminal Afdal At Tanwi Ahyanan Fa Ahyanan Yatawadzau Marratan Marratan Wahyanan Marratani Marratani Wahyanan Salasan Salasan Maka olehnya itu Dalam hal ini Ketika Rasulullah Sallallahu 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 Bervariasi Cara Wuduknya Maka Bagi kita Juga Sebagai Umat Beliau Itu Dianjurkan Juga Untuk Memvariasikan Kadang kita Berwuduk Satu kali Kadang Berwuduk Dua kali Dua kali Kadang Berwuduk Dengan Tiga kali Tiga kali Dan Ini tidak masalah Wahyanan Yukhalifu Filadani Dan tidak masalah Juga Mencampur Ya Sebenarnya Di sini Dan Masalah Juga Mencampur Maksudnya Mencampur Di sini Sebagian Kita masuk Satu kali Sebagian Dua kali Sebagian Tiga kali Jadi Misalnya Sebutkan Di sini Misalnya Ketika Mencuci Muka Dicuci Sebanyak Tiga kali Ketika Mencuci Kedua Tangan Dicuci Sebanyak Dua kali Ketika Mencuci Kedua Kaki Dicuci Sebanyak Satu Satu kali Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebutkan Dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Hadis Abdullah bin Zaid Raja Allah Dalam Riwayat yang lain Sekalipun demikian Tapi Yang kebanyakan Menyelakukan Adalah Menyempurnakan Dengan Tiga kali Sekalipun Boleh Kada Membasu Satu kali Satu kali Dua kali Dua kali Tapi Yang beliau Banyak yang lakukan Adalah Mencuci Sebanyak Tiga kali Dan ini Merupakan Petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Artinya Disini Kalau ada yang Berbudu Satu kali Satu kali Dua kali Itu jangan Diingkari Karena itu Merupakan Salah satu Hal yang Pertanya dilakukan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Apalagi Kalau memang Kondisi menuntut Misalnya Air yang kita Bawa itu Atau Ketersilakan Itu memang Minim Minim Sehingga Kalau kita Memakai banyak air Itu bisa saja Tidak mencukupi Maka boleh kita Berbudu itu Dengan satu kali Yang penting Yang penting kita Yakin bahwasannya Anggota Wudu itu Betul-betul Bisa Terbahsu Dengan sempurna Ketika kita Membahsunya Ini yang perlu Kita Pahami Dari Permasalahan Ini Satu kali Satu kali Dua kali Dan tiga kali Kemudian Peninggah selulis Terakhir dari Sunnah-sunnah Wudu disini Yang kita akan Sebutkan Adalah Ad-do'aul warid Ba'dal wudu Ya Ad-do'aul warid Ba'dal wudu Ya Kita Berdoa Dengan doa Yang direwatkan Setelah Berwudu Nah Ini juga sangat penting Karena ini juga Merupakan doa-doa Yang memiliki Keutamaan Yang luar biasa Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan kita Membiasakan Meninggalkan doa-doa Setelah Berwudu ini Ya Dan ada beberapa doa Yang Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Terkait dengan doa Setelah wudu ini Di antaranya Dalam Doa yang direwatkan Hadis yang direwatkan Oleh umuslim Dari Sahabat Umar bin Khattab Radian Law Anu Dia boleh mengatakan Ya Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pada bersabda Ma minkum Min ahadin Yata waddau Fayuballigu Au Fayusbigu Al wudu Sumbaya kul Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan Abdullahi wa rasuluhu Illa futihad lahu Abu abul jannati Samaniyah Yadukhulu min Ayyihah Shia' Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Ma minkum Min ahadin Tersorang pun Di antara kalian Iata waddau Dia berwudu Fayuballigu Au Fayusbigu Lalu dia Bersungguh-sungguh Atau dia menyempurnakan Wudu Ya Yusbigu al wudu Sumbaya kul Kemudian setelah berwudu Dia mengucapkan Doanya Doanya Ashhadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan Abdullahi wa rasuluhu Singkat ya Kita sudah hafal semua ini ya Ashhadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan Abdullahi wa rasuluhu Illa futihad lahu Abu abul jannati As-Samaniyyah Kata buli yang melainkan Akan dibuka baginya Pintu-pintu surga Yang delapan Ya Pintu-pintu surga yang delapan Iyaduhul min ayyi hasya Dan dia boleh memasuki Pintu-pintu tersebut Dari pintu yang mana saja Yang dia inginkan Ya Dia Dia inginkan Nah ini Keutamaan ya Yang luar biasa Kalau kita berwudu Kemudian mengucapkan doa ini Ya Doa yang pendek As-Samaniyyah Al la ilaha illallah Wa anna muhammadan Abduhu Abu abdullahi wa rasuluhu Itu menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala Membegarkan pintu surga Yang delapan bagi kita Ya Bukan hanya satu Dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi delapan pintu Dan Rasulullah selalu mengatakan Boleh kita memasuki Pintu yang mana saja Dari delapan Pintu-pintu surga tersebut Nah sekarang ini merupakan Suatu hal yang Menjadi keutamaan Ya Bagi orang yang Menjaga doa ini Kemudian Dalam Dewa yang lain Dewa yang lain Dalam hadis yang dilakukan oleh Iwam al-Nasai Dan Iwam al-Hakim Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri Radiyallahu anhu Secara merupuk Rasulullah s.a.w. bersabda Man ta'wadda'a Barang siapa yang berwudu' Kemudian dia selesai Dari wudu'nya Mengucapkan doanya Subhanakallahumma Bihamdik Mengasuki engkau Ya Allah Dan segala puji bagimu Saya bersaksi Bahasanya Tidak Tuhan yang berhak disembah Kecuali engkau Saya Meminta ampun Kepadamu Atau berstikfir Kepadamu Dan bertobat Kepadamu Ini Sering kita bahas juga Kalau kita selesai Bermajlis Disebut yang Dua kafaratul majlis Ini Sering kita ulang Itu juga disunakan Dibaca setelah Berwudu' Subhanakallahumma Bihamdik Asyadu anla Indahailantak Astaghfiruka Wa atubu ilaik Apa kata Rasulullah s.a.w. Toba'allahu Alayhi habi Tawbi Ya Maka Allah s.w.t Akan Membuat diatasnya Itu ada tanda Tawbi Di sini dalam bahasa Arab Itu bisa bermakna Kayak cincin Al-Khatam Bisa juga bermakna Khatam Tab'un Itu artinya adalah Stempel Jadi artinya Seolah-olah Allah s.w.t Menjadikan diatas Ucapan tersebut itu Ada stempel Ada stempel Stempel oleh Allah s.w.t Kalimat tersebut Sakin cintanya Allah Dengan kalimat itu Sumbaru fi'at tahtal arash Kemudian Kalimat ini akan diangkat Sampai ke bawah arash Falam tuksar ilaih minul kiyamah Sehingga Amalan ini Doa ini Tidak akan Hilang Tugas tersebut itu Artinya terpecah Sampai hari Sampai hari kiamat Artinya Allah s.w.t Menyimpan kan ini Bagi kita yang mengucapkannya Setelah beruduk Untuk menjadi Perbendaharaan kita Pada hari Pada hari kiamat Dan ini Sekali lagi Keunamaan diberikan Oleh Allah s.w.t Bagi orang-orang Yang berusaha Untuk mengamalkan Dua ini Kemudian Ketika beruduk ini Hendaknya seorang muslim Ketika dia Hendak beruduk Maka hendaknya Dia menghadirkan Dalam hatinya Bahwasannya Ketika beruduk ini Maka beliau akan Melakukan ibadah Kepada Allah s.w.t Yang di dalamnya Ada tiga keutamaan Yang luar biasa Yang sangat agung Fahiyah Sebabu Fi mahabbatillahi ta'ala Yang pertama Karena ini Merupakan sebab Datanya Kecintaan Allah s.w.t Kepada Kepada hamba itu Jadi Kalau kita Membersihkan diri Sebelum masuk ke dalam Salat Dengan buduk itu Maka ini merupakan Penyebab Allah s.w.t Mencintai hamba-hambanya Dia juga bisa menjadi sebab Allah s.w.t Mengampuni Dosa-dosanya Dosa-dosa daripada Seorang hamba Yang melakukan Buduk tersebut Dan juga menjadi penyebab Hamba ini Akan diberikan Pakaian pada hari kiamat Dengan perhiasan Di Anggota badannya Yang dibasu Ketika berbuduk Ini kan kita baca sebelumnya Ketika berbuduk Bahwasannya Nanti pada hari kiamat itu Rasulullah s.w.t Akan Mengenal Umatnya Dari bekas-bekas Wuduknya Kenapa? Karena Bekas-bekas wuduk Daripada umatnya itu Pada hari kiamat itu Akan bercahaya Dan Rasulullah s.w.t Mengenal umatnya Dari situ Maka orang yang tidak Pernah berbuduk Itu tidak akan dikenal Rasulullah s.w.t Karena tidak ada cahaya Yang menjadi pertanda Bahwasannya dia Umat Rasulullah s.w.t Fa'indaha yustash'iru Ma akbala alihi Listish'arihi Ma turisuhu Hadihil ibadah Min fada'il Faqala ta'ala Innallaha yuhibbut tawabin Wayuhibbul mutatahhirin Ya Maka dalam kondisi Seperti ini Ketika seorang hamba Menenamkan kesadaran Dalam dirinya Ketika berbuduk Tentang apa yang akan Dihadapi setelah berbuduk itu Maka ini akan Bisa mewariskan Kedalam ibadah itu Begitu banyak keutamaan Dan Allah s.w.t Berfirman Innallaha yuhibbut tawabin Wayuhibbul mutatahhirin Kemudian Di antara Doa-doa juga Yang dibatikan Dari Rasulullah s.w.t Adalah doa Allahumma ja'alni minat tawabin Waja'alni minat mutatahhirin Nah ini Sejalan dengan ayat ini Innallaha yuhibbut tawabin Wayuhibbul mutatahhirin Sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang Yang banyak bertobat Dan Mencintai orang-orang Yang Banyak mensucikan diri Yang mensucikan diri Maka ini sejalan dengan Doa yang kita baca Allahumma ja'alni minat tawabin Waja'alni minat mutatahhirin Ya Allah jadikan aku termasuk Orang yang banyak Bertobat kepadamu Dan jadikan aku termasuk Orang yang banyak Bersuci Mutatahhirin Nah ini adalah perkara yang Perlu untuk kita jaga Ya Dalam Wudhu kita juga Membaca doa ini Dan boleh kita membaca doa ini Sekaligus Tiga doa ini Sekaligus Tidak masalah Membaca sekali-sekali Juga tidak masalah Karena semuanya diwaikan Dari Nabi kita Muhammad s.w.t Kemudian disebabkan di sini Di antara kutaman Wudhu ini Dalam hadis yang diriwaikan Oleh iman muslim Dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. Kala Bahwasanya Nabi Rasulullah s.a.w. bersabda Ida terwadah Al-Abdu Al-Muslim Atau Al-Mu'min Fagasal Wajahah Kharjah Min Wajah Kul Khatihah Nazer Ilyhah Bi Aynayih Ma Al-Mak Aum Aakhir Kater Al-Mak Fagasal Yadih Kharjah Min Yadih Kul Khatihah Kana Bata Shadha Yadah Ma Al-Mak Aum Aakhir Kater Al-Mak Fagasal Rijilah Kharjah Kater Bersabda Ida Tawadah Al-Abdu Al-Muslim Bila seorang Hanba Yang Muslim Atau Orang Yang Beriman Itu Berwudu Fagasal Wajah Hau Lalu Dia Mencuci Wajah Nya Kharjah Min Wajah Maka Akan Keluar Dari Wajah Nya Kul Luh Khatihah Setiap Kesalahan Nazer Ilyh Bi Aynayhi Yang Dia Pandang Dengan Kedua Matanya Ma'al Ma'al Ma'i Bersamaan Dengan Air Wudu Nya Aum Ma'a Akhiri Katril Ma'i Atau Bersamaan Dengan Kedesan Terakhir Dari Wudu Nya Itu Fa'idagas Salah Yadayhi Dan Kalau Dia Mencuci Kedua Tangannya Kharjah Min Yadayhi Kun Luh Kati'ati Maka Kengkeluar Dari Tangannya Itu Setiap Kesalahan Kana Batashat Hayadahu Yang Pernal Bersamaan Dengan Detesan Terakhir Dari Air Wudu Nya Fa'idagas Salah Rijalahi Kalau Begitu Dia Mencuci Kedua Kedua Kakinya Kharjah Kun Luh Khatmi Atim Masyad Har Rijalahu Maka Keluarlah Setiap Kesalahan Yang Pernah Dilakukan Atau Kakinya Pernah Dipakir Untuk Berjalan Yang Melakukan Kesalahan Tersebut Ma'al Ma'al Bersama Dengan Air Tetesan Terakhir Dari Air Itu Sampai Dia Akan Keluar Dari Wudunya Itu Dalam Kondisi Naqiyan Bersih Dari Dosa Dosanya Ini Menunjukkan Bahwasanya Wudu Itu Merupakan Proses Tawbat Kepada Allah Yang Handanya Kita Bangun Dalam Diri Kita Dalam Jiwa Kita Bahwasanya Kalau Kita Berwudu Itu Merupakan Proses Dimana Kita Ketika Membasu Anggota Badan Kita Dengan Yang Allah S.W.T. Akan Menuluhkan Dan Akan Mengeluarkan Kesalahan Kesalahan Dari Anggota Badan Kita Yang Kita Basuh Ketika Berwudu Karena Memang Kalau Kita Perhatikan Dalam Budu Ini Anggota Badan Yang Kita Basuh Itu Yang Paling Sering Terkena Kotoran Secara Zahir Secara Zahir Yang Paling Sering Kena Debu Misalnya Itu Secara Zahir Kita Bersihkan Muka Kita Tangan Kita Kaki Kita Di Sejalan Juga Anggota Wudu Yang Kita Basuh Itu Anggota Wudu Anggota Badan Kita Yang Paling Seling Melakukan Perbuatan Masyiat Kepada Allah S.W.T. Karena Mata Kita Kita Pakai Untuk Melihat Hal-hal Yang Tidak Benar Teringat Kita Usap Juga Mata Kita Meluk Kita Tangan Kaki Kita Kadang Pergunakan Untuk Berjalan Melayu Tempat Tempat Yang Tidak Diridai Oleh Allah S.W.T. Maka Dengan Motul Ini Allah S.W.T. Biar Saja Yang Mengampuni Dosa-dosa Seorang Seorang Hamba Terakhir Sebuah Di Sini Sebuah Riwayat Dari Diriwayat Oleh Imam Muslim Dari Sahabat Abu R. Boleh Mengatakan Saya mendengarkan Kekasihku Rasulullah S.W.T. Tablugul Hilyatu Minal Mumin Haisu Yablugul Wudu Cahaya Putih Itu Dari Cahaya Putih Itu Akan Sampai Dari Seorang Muslim Itu Sejauh Maka Dia Membasu Anggota Wudu Maksudnya Disini Semakin Kita Menyempurnakan Membasu Anggota Wudu Kita Kemudian Kita Berusaha Untuk Memperpanjang Anggota Wudu Dibasu Maka Sampai Disitulah Warna Putih Yang Akan Diberikan Oleh Allah S.W.T. Pada Hari Kiamat Maka Sebekan Seberi Wayat Bahwasannya Sahabat Abu Hurair Disini Ketika Beliau Berudu Dan Mencuci Tangannya Maka Beliau Cuci Sampai Ke Lengan Atas Ketika Beliau Mencuci Kakinya Maka Beliau Mencuci Sampai Ke Betis Ketika Dengan Harapan Bisa Mendapatkan Keutamaan Dari Wudu Itu Dimana Nanti Pada Hari Kiamat Dia Akan Mendapatkan Cahaya Sesuai Dengan Sampai Dimana Beliau Membasu Anggota Wudu Itu Sekiranya Berapa Hal Berkaitan Dengan Masalah Sunnah Sunnah Wudu Mudah Kita Dimudahkan Untuk Mengamalkan Dalam Kesaharian Kita Dan Kita InsyaAllah Mendapatkan Keutamaan Dari Apa Yang telah Kita Amalkan Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kami Tutup Sampai Disini Subhanallah Wabihamdik Asyadu La ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Wa Akhiru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh